Ribuan nelayan di wilayah kerja KSOP kelas 1 Tanjung Balai Karimun menerima pas and life jacket untuk keselamatan pelayaran. Pemberian pas kecil dilakukan saat kampanye keselamatan pelayaran Kamis kemarin. Hingga Februari 2022, sebanyak 1.200 nelayan di wilayah kerja KSOP Tanjung Balai Karimun telah menerima pas kecil dan life jacket untuk keselamatan nelayan saat beraktivitas di laut. Pemberian pas kecil untuk ribuan nelayan yang terimbas pandemi COVID-19 bertujuan untuk memulihkan perekonomian nelayan yang terpuru. Kegiatan penyerahan pas kecil ini merupakan kegiatan seksi, status hukum, dan sertifikasi kapal. Kantor Keselamatan dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Balai Karimun Dengan pas kecil nelayan bisa mengajukan pinjaman dana dari bank yang ditunjuk dan mendapat subsidi BBM serta kemudahan asuransi BPCS. Jadi semuanya itu adalah suatu rangkaian supaya nelayan-nelayan ini yang terimbas COVID-19 yang selama ini sudah 2 tahun, mudah-mudahan inilah saat awal mereka untuk mulai berkegiatan kembali untuk bangkit dengan ekonomi mereka. Jadi sudah total pas kecil yang bertambah dengan nelayan? Total pas kecil sampai saat ini dari 2019 sampai saat ini kita sudah menerbitkan sebanyak 1.200. Jadi manfaat pas kecil Pak untuk nelayan? Manfaatnya itu banyak sekali Pak, perturutama terkait dengan status hukum kapal dan kepemilikan kapal. Dan pas kecil ini juga bisa digunakan untuk rangkaian misalnya untuk salah satu persyaratan untuk meminjam uang di bank, terus kedua untuk subsidi bahan bakar, dan untuk TDKP-nya. Nelayan mengaku pemberian pas kecil dan life jacket secara gratis sangat membantu para nelayan yang nyaris kehilangan mata pencaharian akibat pandemi. Dari Nelayan Lumbang, saya Ketua Nelayan Lumbang, sangat berterima kasih sekali dengan adanya gerakan dari kesabandaran. Menyatukan kami, dapat rekom, juga dapat pas kecil secara gratis. Itu cuma dibantu juga ada life jacket, juga kami dikumpulkan itu dapat bantuan dana pinjaman kur yang sangat ringan. Jadi sangat terbantu. Mudah-mudahan ke depannya masih banyak lagi program-program yang memang bisa membantu kesejahteraan nelayan. Pihak sahabandar berharap pemberian pas kecil gratis dapat menimbulkan kesadaran bagi nelayan dan pemilik kapal bahwa pas sangat berguna bagi nelayan dan sangat memudahkan petugas saat melaksanakan pengawasan. Dari Karimon Iwan Mohan dan Edi Kencana, INews memberitakan.